Jadi ulama itu pewaris nabi, artinya ulama itu juga menghantarkan tujuan utamanya, menghantarkan manusia Dengan khusnul khotimah lah, kembali kepada akhirnya dengan khusnul khotimah Gak ada satupun saya ngaji itu membuat cerita lucu gitu Terpisah tersendiri, gak ada Ya gak ada, itu bagian dari ngaji Nah orang lihat itu lucu, lucu Ya mungkin karena mentertawakan diri sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi Di Peci dan Kopi di episode kali ini kita akan berbincang mengenai Nahdlatul Ulama Muqtamar Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan di Lampung beberapa waktu ke depan Kita akan berbincang seputar spesifik mengenai warga Nahdlatul Ulama Atau biasa kita kenal dengan sebutan Nahdiyin Bersama saya telah hadir Kay Haji Ahmad Muafiq atau biasa kita kenal dengan nama Gus Muafiq Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Gimana lihat? Alhamdulillah Biasanya saya yang nanya Gus Gus Muafiq terima kasih sudah menerima kami Gus Muafiq adalah ulama asal Jogja Beliau tinggal di Sleman dan sering sekali bersama, membersamai warga Nahdiyin Teman-teman muda terutama yang berada di Jogja atau di tempat-tempat lain juga Kalau kemana-mana beliau biasanya menyempatkan untuk menemui teman-teman NU Di saat ini kita sedang berada di Jakarta Kebetulan Gus Muafiq sedang keliling ke Jakarta Dan kesempatan ini kita diberikan waktu untuk melakukan wawancara bersama beliau Nah Gus sebentar lagi kita sudah akan muktamar Muktamar ke-34 yang akan ada di Lampung Saya ingin sedikit banyak tapi cerita mengenai Bagaimana apa yang bisa diharapkan oleh warga NU Ketika muktamar perubahan-perubahan seperti apa Namun sebelum itu kita ingin tahu dulu ini Kalau Gus Muafiq dulu sejak tahun berapa? Keliling-keliling dakwah Itu lama itu Lama di 90-an Dari 90-an? Mungkin dulu Dulu sebelumnya juga tapi khitobah 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 Di depan teman-teman gitu Nah setelah itu ya Keliling Keliling Dari tahun 90-an Sampai Sampai hari ini Kalau dalam bahasa kerennya kan Membersamai Dan saya dari awal memang Berbicara tentang Nahlatil ulama Apa sih yang mau kita bicarakan Santri kalau bukan NU Karena apa Ya tujuan utama hidup itu apa sih Karena tujuan utama hidup itu sebenarnya kan hanya melewati dunia ini untuk kembali ke kampung alaman Dan melewati aja Jadi dari akhirat kita diturunkan ke sini Kemudian melewati dunia Nanti kembali ke akhirat Dan itu tugas Nabi itu kan cuma begitu aja sebenarnya Mengarahkan itu Nah Nabi itu punya penerus Namanya ulama Nah al-ulama Warosatul Ambiya Penerus para Nabi itu ulama Nah ulama inilah yang kemudian Berkumpul dalam Jamaiyah Nah setelah ulama Jadi ulama itu waris Nabi Artinya ulama itu juga menghantarkan Tujuan utamanya Menghantarkan manusia Dengan khusnul khotimah Kembali kepada Akhirnya dengan khusnul khotimah Jadi ini cuma antar aja Antar aja Nah cuman kan gitu aja masalahnya Cuman lewat ini Ini kan lewat dunia Nah dunia itu temannya banyak Jadi dunia itu temannya banyak Karena dunia ini Diciptakan oleh Allah Dengan satu kalam Jadi kun aja Nah kun itu dari kana Nah kana itu wakwatuha Kana itu teman-temannya Walaupun sifatnya kana itu Memang usil kan Jadi lah kana itu Wakwatuha itulah yang kemudian Membuat kita tersesat Iya wakwatuha itulah yang gitu Contoh misalnya Orang syahdat Syahdat itu Kesaksian manusia kepada Allah Itu kan gitu Tapi karena dia lewat dunia Dia butuh perangkat Perangkat huruf Orang harus belajar baca Bikinlah sekolahan Karena dia harus baca Ada hurufnya Ada bacaannya Sholat Ya sholat itu ya Ubudullah Kaanaka taruh Failam takun taruh Failam huyara Berimanalah kepada Allah Selain kau lihat Allah Kalau kau gak lihat Allah Yakin Allah lihat engkau Kan gitu Terus kemudian kan Disitu ada Toharoh Bersuci Nah bersuci Urusannya dengan air Air urusannya dengan sumur Dengan sumber air Dengan sanyo Dengan pipa Jadi sholat itu berurusan Dengan pabrik sanyo Pabrik pipa Ya kan Kalau kemudian berbicara Tentang sholat Dengan tutup awrot Kain Ini kan berurusan Dengan pabrik Pabrik kain Jadi sholat itu Membawa teman-temannya Ya kan Masjid Berdiri Urusan tanah Berteman dengan BPN Pertanahan nasional Dia berkawan dengan negara Jadi bangunan Berurusan kan pabrik semen Ya kan Pabrik kayu Semua Haji Puasa Semua berurusan dengan dunia Puasa itu ya Dari matahari Terbit Sampai Terbenam Terbenam gitu kan Ilaguru biha Itu kan Tapi kan temannya disitu banyak Ada nasi Dia sudah membuka puasa Nasi Berurusan dengan Apa Pertanian Berurusan dengan Bumbu Alat masak Macem-macem Bahkan berurusan dengan Mercon Loh Artinya haji Juga sama kan Berurusan dengan pesawat Yang produksi oleh siapa Berurusan dengan hotel Yang dibikin oleh siapa Berurusan dengan perbankan Yang dibikin oleh siapa Jadi sesungguhnya Karena dunia ini kun Ya maka Dia ada kanah Nah kanah itu Akhwat Tuhan Nah Sehingga Kemudian agama itu temannya banyak Gitu Jadi kalau Nahdotil ulama itu Berbicara tentang penyelamatan Ke akhirat Yang berisi manusia-manusia Nah manusia ini temannya banyak Sehingga harus ngurusi hal banyak itu Banyak itu Itulah yang kemudian Menghasilkan sebuah Makolah Gitu La islama illa bi'kuatin Islam tidak ada Tidak ada dengan kekuatan Wala kuwata illa bi'jamaatin Dan tidak ada kekuatan Tanpa kekuatan jamiah Ini kan Baru setelah itu Wala jamaat illa bi'imaratin Nah yang kita bicarakan Muqtamar itu kan Di imarohnya ini Kepemimpinan ini Kepemimpinan ini Gitu loh Ini yang kita bicarakan ini Nah Imaroh ini Ini tanda ada Kalau tidak ada jam Jam iya Wala jamaata illa bi'imaratin Jadi kepemimpinannya tergantung Jamaahnya Kalau mimpin Tidak ada jamaah Gimana? Ya tidak bisa demo Tidak bisa Lapa-lapa ini Nah karena harus keakhirat Diantarkan Itu Wala imarota illa bi'tuatin Dan tidak ada kepemimpinan Tanpa harus ada Ketoatan Ya sudah Tauatan semua Tidak ada ketuaatan Kecuali kepada Allah Jadi kerangka berpikir Terakhir berpikir-begitu Jadi kekuatan ini harus dengan jam iya Baru setelah dengan jam iya Dengan kepemimpinan Nah orang kan sibuk mikirin Kepemimpinannya Tapi faktor di bawahnya ini Ini kan harus ikut ini Makanya istilah muktamar itu Seguhnya ikutnya Jam iya ini Kepada Kepemimpinan Kepada imaroh itu Jadi kalau di garis bawahi Muktamar justru yang paling penting adalah Jamaahnya ini Ini merasa enggak Merasa ikut sama enggak Jadi agar mereka tahu Oh ini loh Betapa sebahagianya kan Ikut muktamar Wah akuat Tuhan ini kan banyak Anu Banyak kan Kalau kita berbicara tentang doa Aja misalnya Temannya banyak loh doa itu Odong-odong Maka para kiai kalau Beragama itu temannya diajak semua Oke Temannya diajak semua Berdoa aja temannya diajak Ayo Yang lain amin-amin Kita doa Kalau kemudian ke lapangan Diajak semua itu Odong-odong Bis diajak kan Terus bakul sayur Dimana Bakul tahu Diajak semua itu Iya kan Ada orang mati Tetangganya diajak Karena temannya Orang mati ini Banyak yang Ini Solawat semua diajak Sampai tukang Bakul pancing diajak Jadi sesungguhnya Ada gerakan besar Dari yang namanya Nahdlatil ulama Itu adalah Gerakan menghantarkan Menuju Allah Tapi jangan lupa Teman-temannya ini Gitu lah Jangan lupa Teman-temannya itu Jangan dilupakan Loh itu kebesaran Jadi jangan lupa Teman-temannya itu Harus dilibatkan Walaupun Kita diniahnya adalah Ini Ahli sunnah wal jamaah Tapi ahli sunnah wal jamaah ini Melewati dunia Temannya banyak Nah itulah Saya ini biasa Ngurus teman-temannya itu Saya ini terbiasa Ngurus teman-temannya Itu lah Teman-temannya itulah Yang kemudian Pengen Lihat Atau tamal Makanya saya pernah Kan bikin opsi Ya daripada ribut Di bulan Desember Mundur lah Di bulan terang Gitu Itu karena saya mikirin Ini Saya setiap hari Ngurusin Mereka-mereka Dan mereka-mereka Senang dengan NU Iya kan Nah perhelatan Tahunan Apa lima tahunan Itu ditunggu Itu ditunggu Bener-bener ditunggu Dari yang Mau minta-minta Itu nunggu Karena Kiai Biasanya loman-loman Gigi Loman-loman Itu Kan ada Ada ayat Wah masai lah Itu kan Ada Jadi Nunggu semua Pakul tasbeh Pakul apa Pakul luar Kayak perputaran di jombang Makanya saya itu kadang Seneng-seneng juga Tapi karena itu sudah keputusan Keputusan Bersama Ya Ya bagus Tapi ya tolong diundangi Diundangi itu lah orang mau jualan Mau apa Bila perlu yang mau bikin konser Konser Gitu kan Karena yang mempersamai umat Temannya tadi itu banyak sekali Samro Musi Ruang jualan Itu Nah saya mikirin disitu Ya mungkin karena Setiap hari saya mempersamai mereka-mereka Jadi saya lebih enak nanti itu loh NU potretnya NU itu bareng kan Jadi memang kebersamaan di dalam Jamaiyah itu memang Memang mutlak adanya Gitalah Oke Nah Ini Muqtamar ini sebentar lagi Dan jadikan sudah lama sekali Bersama masyarakat NU Dari tahun 90-an Ngelewati fase Orde baru Reformasi Terus eranya Pak Jokowi Dengan era digital dan seterusnya Perubahan-perubahan di dalam NU Dari Waktu ke waktu yang Anda lihat itu Apa aja biasanya Yang Menjadikan NU berubah Yang direspon oleh Nahdlatul Ulama NU itu sebenarnya sih gak berubah Gak berubah Enggak lah Khito halisunawal jamaah itu kan gak pernah berubah Temannya aja yang berubah Nahdlatul Ulama itu Dari dulu gak berubah Gitu ya Dari dulu gak berubah Nah yang berubah ini kan teman-temannya Perangkat-perangkatnya Gitu lah Perangkat-perangkatnya Nah Cuman yang tetap Yang tetap harus di Ingat bahwa Ada dua komunikasi gitu kan Dari NU itu Yaitu komunikasi yang ke langit Sama komunikasi yang ke Bumi Bumi Kelangit itu berubah Ya harus ada Ulama-ulama yang selalu online Dari bahasim Dari apa Dulu kan selalu begitu Jadi ini yang harus selalu dijaga Jadi orang 24 jam Mendoakan umat 20 jam menjaga umat Dengan doa-doa Dengan pikir-pikir Ini harus ada Itu gak boleh dilupakan Jadi ributnya nanti gak ribut-ribut Yang ini Jadi memang harus ada yang selalu Nangisi langit Harus selalu ada yang nangisi langit Itu yang gak boleh dilupakan Yang oh tiap malam Harus selalu ada yang Mendoakan umat Membersamai umat dalam doa Melangitkan doa umat lah Melangitkan doa umat lah Sesungguhnya adalah Merupakan tugas langit Tugas langit Dan langit punya aturannya Itu yang saya sebut dengan Wahwa Tuhan itu kan Yang disini bagaimana Diurus Dua hal itu Tapi kalau Sebenarnya tetap sama Gak ada yang berubah Sholat tetap begitu Oh Zakat tetap begitu Cuman teman-temannya aja yang berubah Sholat Kemudian tidak lagi menggunakan Jam istiwa Di depan masjid Jarang yang ada juga Yang sudah gak pake peduk Tapi lebih pake Alarm Ada hal itu berubah Terus Cara ngaji juga mulai Mulai bagus Masjid-masjid NU mulai bagus Jadi itu sebenarnya Semakin bagus Berkembang Berkembang luar biasa lah Bener gak us Kalau saya bilang bahwa Kesejahteraan warga Nahdiin Dari waktu ke waktu Itu meningkat Kalau jenikan lihat dari Kan jenikan yang Mempersemai dari Meningkat Meningkat Ada peningkatan Kalau berbicara tentang kesejahteraan Itu adalah fasilitas hidup G G Fasilitas hidup Meningkat 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 Tajam lah Meningkat Apalagi semenjak Gustur jadi presiden Itu dipercaya Itu membuka kesempatan Orang-orang profesional Nah orang profesional waktu itu Kan belum banyak Belum banyak lah Kalau sekarang kan Udah banyak Gustur jadi presiden aja Cari menteri Susah Artinya kan kita juga harus Ngukur bahwa Kalau berbicara tentang Bahwa orang NU Gitu tuh Gak begitu Gustur jadi presiden juga Susah cari Birokrasi yang Wah yang NU gitu ya Ya susah emang Jarang yang sekolah waktu itu Lembaga pendidikannya pesantren Nah bagi yang Sekolahnya Ya bisa kok Contoh misalnya kayak Mas Hikam Pak Mahfud Banyak Tapi yang Yang gak sekolah juga Banyak Lebih banyak Ya 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 Teman-teman Salah satu hal yang Sering diceritakan oleh Orang-orang ketika Mendengar pidato Gus Mahfik Adalah Pidatonya itu selalu Biasanya itu Lucu Dan Kalau Apa namanya Bisa membuat Teribuan orang itu Tertawa terbahak-bahak Tapi juga tidak Meninggalkan Tidak apa namanya Melupakan tema yang Disampaikan Inti-inti materinya Beliau juga Menyampaikan Biasanya melalui Cerita-cerita Nah Biasanya Gus Kalau Keliling itu Bawa Apa namanya Masyarakat memang Request atau gimana Gus kalau untuk Cerita yang lucu Enggak Enggak Saya juga Gak bisa lucu Jadi saya juga Kadang kaget Jolok responnya Orang mengagap itu lucu Sampai saya itu Pernah Ceramah Lucu Mana lucunya Gak ini Jadi Menurut orang Kok lucu Saya ceritain sesuatu Yang menurut saya itu Juga gak lucu Tapi bagi orang Itu lucu Karena mungkin Saya itu gak lucu Cuma kalau Saya lucu Itu mungkin Itu juga gak lucu Tapi karena Saya mungkin gak lucu Orangnya serem Begitu lucu dikit Dibilang Udah lucu Pol Gak juga Tapi kadang ada beberapa Yang saya ceritakan Misalnya Saya ceritakan Itu kan serius Misalnya Kurang tiba-tiba ketawa Tapi pergi pinggir Lalu saya kan cerita Sholat Misalnya Sholat itu pertama Waktu Rasulullah Ngajar Sholat Shohabat Itu kan memang gak mudah Kan gak mudah Karena terbiasa Ada patungnya Terus Ada yang kelihatan Ada yang kelihatan Saya kan cerita Terus Nyari-nyari Ini kan pacar Itu kan gak lucu Tapi Respon jawa itu Bisa terpingkel-pingkel Dan lucunya Dimana Sampai hari ini Kan juga begitu Iya betul Tapi begini kan juga Begitu Allah Tiba-tiba Dinding Bakso Ini kan gak lucu Wah gitu emang Ya begitu Sampai sekarang Lucunya dimana Orang-orang Bawa ketawa Gitu Lu yang benar kan Allahu Akbar Gitu misalnya terus Bismillahirrahmanirrahim Sambihahismarabbikal alam Lama ini Itu kan perasaan batin Semua orang kan Lu gitu Lucunya dimana Kan gak lucu juga Terus orang fikir Saya sering cerita Bahwa Wali-wali itu kan Download Download 3 tahun Begini Nah kita ini kan Gak download Karena apa Kita ini gak tahan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Itu kan semua kan Mengantuk Lu lu mau ketawa Lucunya nanti Ada ya Geringingan itu kan Semua Ya semua begitu Lama sekali Lucunya dimana Kadang-kadang saya juga Itu juga gak niat Lucu Memang itu saya jelasin Di tema-tema itu Mana coba dicari Saya niat lucu itu Gak ada Gak ada satupun Saya ngaji itu Membuat cerita lucu Terpisah tersendiri Gak ada Yang ada Itu bagian dari ngaji Nah orang liat Lucu Lucu Ya mungkin karena Mentertawakan diri sendiri Karena relate Kata anda sekarang Dulu dalam Waktu sekolah itu Ada Milankundera ya Milankundera Itu apa judulnya Mentertawai Lupa Ada kan Jadi lucu Kita kan Lucunya dimana Tapi ya gak apa-apa Udah Buktinya banyak Yang ngaji terus Makanya saya pernah Itu dengan Ini apa Gitu Orang-orang kan Ya orang kok bisa bertahan Sampai tiga jam Padahal juga gak Lucu-lucu kan Harus lucu Ya itu Persepsi lah Terserah lah Tapi saya gak ada Niat lucu Apalagi kalau sudah Cintai bangsa Ada negara Gitu Ya seperti ini Orang bisa ketawa Saya cerita Malaysia lebih maju Karena dia punya tantangan Tentang Masa depan negaranya Yaitu watak rasis Agar-garang-gak rasis Dibikinkan lah Film Upin Ipin kan gitu Ya Orang ketawa loh Kenapa Lucunya Upin Ipin Biar Malaysia itu Tidak bisa Tidak konflik dengan Ras India Si Upin Ipin Kenalkan dengan Jarjit Biar gak Anu dengan Mei Mei dengan Anak-anak Cina Dengan anak Indonesia Susanti Cinta-gitanya Itu emang kepingkel-pingkel Mungkin lucu Kok Kiai ngerti film kartun Ketawanya itu bukan Ketawanya itu bukan Oh Kiai juga liat film kartun Nah iyalah saya punya anak kan Anak saya liat film kartun Oke Nah membersamai yang gitu-gitu Kadang asik juga Apalagi kalau sehari Lapan tempat Bisa hari lapan tempat Saya itu pernah Jadi Pagi itu di Jogja Sore itu di Malaysia Oke Oh sore di Malaysia Ini jadwal itan itu pernah Habis isya itu di Surabaya Oke Habis isya di Surabaya Nah setelah di Surabaya Malam itu di Di Bali Oke Masih di Bali Saya masih perjalanan lagi ke barat Di Jakarta masih ada pertemuan Masya Allah Itu tak pikir Tapi sampai juga Selesai di Jakarta itu Sekitar jam Dua belasan lah Masih yang ada sih Jadi pagi Jogja sebentar Terbang kan ke Malaysia Ke Malaysia Terus cepat-cepat Masuk lagi Itu bisa kok Ya itulah artinya bahwa Itu Gak bisa terjadi kan Kalau dulu kan Kaya-kaya Kalau ngaji kan lama Makanya ada cerita ini Cerita ini Ya Ibnur Hamzah Yang cerita ini Bunyai Kuriyah Oke Istri beliau Mantan lo istri beliau Dulu kan ngaji itu jauh Ke Surabaya Ke Malang Dari? Dari Surabaya Oh dari Surabaya ke Malang Nah karena malam Istirahat lah di rumah Nah yang punya Yang punya rumah itu Nih yang punya rumah ini kan Ada ketamu Kaya Ya ditempatkan di rumah Paling bagus lah Ke Malang Nah Karena Menyambut Kaya Ya sarungnya Kaya Disuruh pakai Eh sarungnya Pak Lura itu Disuruh pakai Kaya Nah Subuh-subuh Mungkin karena dingin kan Malang Ya Imran Hamzah ini Pakai Kemulan sarungnya Iya Kerudungan sarungnya Lurahnya itu Oke Di depan ini Di depan Rapian kan Nah istrinya Pak Lura itu Marah Kamu ini Ketamuan Kiai Jam segini Masih di depan Tapi Bangkong Ditinggal bangkong Ambil ikan sana ke Empang Nah Akhirnya karena dia Ini gak bangun-bangun Tetap asa begini Marah Istrinya ini Istri Pak Lurahnya ini Pergi ke Empang Nyerok sendiri Ternyata Pak Lurahnya sudah ada di Empang Berarti yang dikembang Siapa Artinya ceritanya Katanya Pulurahnya itu gak mau pulang Nah Gak ada cerita lagi Ini Ini cerita Ini Gustur yang cerita Oke Jadi Abahnya Gusipul Oke Abahnya Gusipul itu Mau ceramah Entah dimana Jatuh Ke sawah Kan bajunya kan Cuman satu Ke sawah Ini Gusipul yang cerita Kalau yang masih hidup Mulili wakit Itu ceritanya Itu Jadi jatuh Masih ke sawah Abahnya Gusipul Nah Ya Yusuf Ah gak punya ganti Nah Baju yang pas itu Katanya Punyanya Pak Lurah Baju Pramuka Baju Pramuka Akhirnya Anu Ya Bayi Bayi Yusuf ini Bayi Gusipul Ceramah Ya pake Barretnya Pramuka Mungkin itu juga Barokahnya Baju Pramuka itu Sampai Gusipul Bisa kemana-mana Itu yang ceritanya Dulu Kiai begitu Sekali jalan Ada juga Kiai ketipu dulu Kiai ketipu Di undang Begitu sampai lokasi Gak ada pengajian Dulu katanya Karena gak bisa di crosscheck Saya dapat cerita-cerita banyak Lucu 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 Gak ada cell lock Jadi gak ada cell lock Itu ada Jadi makanya Pak Lurah itu pernah juga Waji kan Saya itu Saya itu Pikir kan Anu Apa Ya Tempatnya gak jauh Katanya Gia-gia-gia Situ katanya Gak tahunya Ini di daerah ini Di daerah Gak jauh Di daerah kebumen Oh itu ternyata Diimbal Pakai artop Setelah diimbal Pakai artop Pakai ojek Masya Allah Itu desanya terpencil Gitu Saya dateng itu Nangis semua Kenapa pada nangis Karena gak ada Gia-gia di sini Katanya sulit Medannya Ya Allah Jadi Kadang tidur Di pom Gia Tidur di pom Mereka pernah mengikuti Tidur di pom Tapi waktu itu kan Enak Gak ada yang kenal Gitu Kan belum ada Medsos Ya kan Baribuan itu kan Belum ada medsos Jadi enak tidur Sekarang Mana-mana minta selfie Yang susah itu Kalau kita turun ke pom Atau ke rest area Kita ini kan sudah nahan Tiba-tiba dihentikan orang Minta selfie Mau bilang Nanti dulu Saya bilang kan Nanti dulu Nanti dulu Saya masuk ke BC Nah di luar itu kan Banyak orang Tak pikir itu Antri BC Gak taunya nunggu Ini saya Sudah gitu ngatur Kalau bisa Fotonya Jangan kena Kelihatan toiletnya Itu Dinamikan Dengan warga Itu lucu-lucu Belum lagi Yang bersifat mistik Belum apa Banyak lagi Tapi yang lucu-lucu Itu tadi begitu Jadi makanya Ya Allah Ini kita lucu-lucu Itu kanak Bagian dari kanak Wahat Tuhan Iya kanak Wahat Tuhan Jadi Kanak ini kan Emang ada temannya Dunia itu dari kun Makanya ada ilmu Kauniah Gitu Nah itu Nah itu Nah itu Nah ini lah Jadi Oh itu kan Harus peduli teman-temannya Itu Saya Ini saya kalau mulutan Saya itu kalau mulutan Punya tradisi Motong ayam Yang paling jagoan Ayam petarung Saya malu juga Kalau motong ayam Yang jelek itu Yang tak maulit itu Nabi Dari dulu saya pasti Ayam petarung itu Itu kan saya harus Berteman dengan Tunggah saju ayam material Coba bagaimana Dari mana saya dapat Ayam petarung Kalau saya gak kenal Dengan botoh-botoh ayam Makanya saya kenal Dengan importer Ayam aduan Ya kenal Termasuk Saya juga kenal Dengan presiden Tarung ayam Dia gak kenalnya Nah ada Bacoyo itu Di Jogja itu Itu yang sering Ganterin Ada namanya Jiweng Bang ayam Di Gombong Ada itu Ayam Mana Dianterin Ada importer Mas Reddy Importer ayam Importer macam-macam Nah kemarin Tahu saya motongin Ayam yang bagus Saya dikirip Buru muntah Itu buat maulit juga Maulit juga Ya gak tau Nanti kalau udah gede Sekarang masih segini Ya itulah Ya itu kan Dari maulit Saya harus kenal mereka Kenal dengan Bakul-Bakul Duren Karena saya kalau Maulit kan satu Truck paling gak Duren Buah Saya kenal dengan Bakulson Ya kan Saya harus mesti kenal dengan Tukang terob Tukang kambing Ya kenal Yang saya potong kambing Yang tadinya itu Cuman Ya awalnya gitu aja Sholawat lah Tapi kan terus kemudian Kita ini karena Sholawat itu ada Teman-temannya Jadi sholawatan Kan gitu Apalagi kalau sholawatan Yang putih-putih Harus kenal Habib Sheikh Harus kenal Habib Bidin Yang hitam-hitam Gini Harus kenal Gosali mafia sholawat Oh sholawatan Santri-santri putih Pengen sholawat Ya minta Habib Sheikh Santri hitam-hitam Pengen sholawat Minta Gosali Segala yang Ada Kita ini ngurus Makwa tua itu Jadilah Islam Illa kuwatin Wala kuwata illa Bi jamaatin Illa jamaat Illa bi imal Kita jadi kalau Jam Apa Imaroh ini Kepemimpinan Ini jangan sampai Meninggalkan yang ini Gitu lah Jadi saya sih Gak ada Ini ya Sama aja Bagi saya kan Ketua PBNU Kan semua-semua Sama-sama berpengalaman Sebelumnya juga sama-sama Di PBNU kan Tahu sama-tau lah Tahu sama-tau Pokoknya yang penting Saya tuh selalu berharap Bahwa Tidak pisah Antara lokomotif Dan gerbong Itu gak Gitu kan Yang jual nasi Yang tahlilan Yang ini Karena kan NU itu kan selalu mengatakan Bahwa Tahlil Manakib Istiqosah Itu kan basicnya Nah itu dibawa masih begitu Tumpengan Jiarah makam Kan terlibat semua itu Coba Tadinya kan cuman Orang yang datang Belakang Mendoakan Yang pergi dulu Yang bawa iman Akhirnya ternyata Jiarah kubur Jiarah wak Nah lila Kalau sudah wali Semua terlibat Disitu Teman-temannya Jiarah itu kan Pis terlibat Orang jual nasi Di makam wali Terlibat Orang jual tasbe Sampai copet aja Bisa hidup disitu Loh iya kan Sampai hidup disitu Saya ingat itu Jadi kan Ada sempat Dulu sempat cerita ini Itu Tukang copet aja Gak mau itu Kalau Makam Misalnya makam ulama itu Di apa-apakan Gak mau Hujumnya disitu Coba-copet itu seneng Nah Problemnya sekarang Terus kemudian Ini Ada orang-orang Yang kemudian Gak suka dengan itu Nah NU bertahan disitu Kenapa Ya itulah Karena wakwa tua itu Jadi teman-temannya itu Tapi hasilnya kan Kemudian jelas Orang kalau suka Ziarah kubur Pasti cinta Dimana tanah gurunya ada Saya Ziarah ke Pangeran Jakarta Saya cinta dengan Jakarta Itu kan Saya Ziarah ke luar batang Saya cinta dengan tanah luar batang Bah prio Saya cinta dengan tanah bah prio Para habaib di Jakarta Saya ziarah Saya cinta dengan Jakarta Ada sesuatu dengan Jakarta Oh gak boleh Merasa Merasa Terluka Gitu lah Maka muali Kita ziarah Akhirnya tanah-tanah yang kita ziarahi ini Kan menjadi tanah yang kita cintai Kita mau melukai tanah-tanah itu Ya gak mungkin lah Makanya sebenarnya Cinta tanah air itu terbangun oleh Tradisi santri Ya kan Kita tanah air terbangun dari tradisi santri Yang menziarahi guru-gurunya Sehingga cinta-cinta hidup bersama Dalam sebuah teritori yang kita cintai Yang namanya wilayah ini Karena dulu yang mendesain adalah para wali Yang sudah memberikan Apa Konstruksi dasar tentang Bagaimana hidup bersama harus dijaga Karena kita hidup bersama harus dijaga Saling bertanggung jawab Makanya Indonesia memilih konsep ro'iyah Ya konsep ro'iyah Kulukum ro'in Kulukum as'ulunan ro'iyyati Nah ro'iyah ini konsep Rasulullah Yang kemudian menghasilkan manusia hidup saling bertanggung jawab Saling terkait gitu Jadi ketika Rasulullah ini rohmatalil alamin Ya harus bertanggung jawab dengan orang-orang di sekitarnya Solawatan Itu kan bagian dari prinsip itu sebenarnya Prinsip ro'iyah hidup saling bertanggung jawab Prinsip rakyat inilah Kita ini bukan people sesungguhnya Bedanya Gus rakyat dan people Ro'iyah itu hidup saling bertanggung jawab Jadi seberapa besar kekuatan pun Itu tidak akan menjadi diktator Oke Ro'iyah itu tidak menghasilkan diktator mayoritas Karena semua dihargai Semua saling bertanggung jawab Kalau people, folks populi, folks day Begitu dia mayoritas Dia bisa menjadi diktator mayoritas Khilafah Punya potensi untuk menjadi diktator mayoritas Semua Tapi kalau prinsip ro'iyah Beneka tunggal ika dalam bahasa kita Itu tidak menghasilkan diktator mayoritas Karena semua dilindungi haknya Dilindungi Nah kita ini memilih konsep itu Ro'iyah Yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat itu Makanya majelis tertingginya adalah Majelis permusyawaratan Ro'iyah Ro'iyah atau rakyat Dewan perwakilan Ro'iyah Ro'iyah Jadi sudah betul Tingkat moderasi dasar yang terjadi di Nusantara Yang berbeda-beda ini Selaras Dengan Islam dan teman-temannya itu tadi Ro'iyah kan Dengan teman-temannya Haji Dengan teman-temannya Nah salah satu temannya Ya McD KFC di Mekah Pepsi Gak zam-zam doang Yang punya rumah Juga punya hotel Juga gak Islam Semuanya punya Gak cuman punyanya Darussalam Punyanya Apa Brunei Tapi juga ada Hilton Punyanya si Paris Hilton itu Yang Celananya segini-segini Katanya begitu Saya juga gak pernah tahu Paris Hiltonnya itu dimana Nah iya kan Dengan pesawat Artinya dengan perusahaan Boeing Dengan perusahaan Airbus Yang punya Bukan Islam Kalau haji tidak rukun dengan mereka Kita berenang Iya kan Islam itu Punya prinsip-prinsip dasar Jadi itu yang membuat Cara Pikir kita Akhirnya Terbuka Harus terbuka Harus terbuka Gitu lah Harus terbuka Itu gak boleh Terus kemudian sektarian Itu gak bisa Ya kan Gak bisa Apalagi Apalagi Atas nama ibadah Terus meninggalkan Hal-hal yang lain Misalnya kayak Kan ada Kelompok-kelompok yang Seibadah Tetapi anak istrinya Ditinggal gak diurus Hanya karena Pengen keliling Ini gak bisa Itu prinsip mereka Biasa Biar aja Kalau mereka punya prinsip Kita enggak Kita sih gak begitu Kita ya diajak Semua Itu bagian dari ibadah Memisah Konkoli Dan itu salah satunya Adalah perjanjian Tentang Pernikahan Perjanjian Pernikahan Sakinah Laki-laki Perempuan Tapi kan juga Ada kaitannya Kaitannya dengan Cartering Dengan apa Setelah itu Kecantikan perempuan Kan ada kaitannya Dengan Perancis Betul Urusan beda Urusan skin care Kalau kemudian Waktu kemarin Kasus Ada orang Cina Orang Apa Perancis Yang katanya Menghina kartun Buat kartun Itu sumberan Perancis Harus dihabisi Kehabisan skin care Dong kita Gimana Kita kehabisan skin care Kalau kayak gitu Oke Oke Iya kan Kita kita melakukan Apa namanya Podcast Talkshow Ini kan kemudian Yang kita bicarakan Ini akan bermanfaat Dengan semua orang Tapi kan kita minta Bantuan kamera-kamera ini Produksi mana Ada yang dari Jepang Ada yang dari Cina Dari Amerika Kan gak Baik itu kan Gak berdiri sendiri Ya kan Gak berdiri sendiri Siapa yang digendaki Baik oleh Allah Dia kasih ngerti Urusan agama Ya kan Khairan itu kan nakirah Kalau khairan itu nakirah Maknanya khairan kamilan Kebaikan yang sempurna Manusia gak sempurna Kebaikannya Kan gitu Ya kita misalnya gini Baiknya mesti bersama yang lain Kita ini baik kan Coba Kita ini baik Kelihatan baik Wah manusia baik Di syuting Ya kan Tapi kalau ini Tidak diberikan Fasilitas oleh Naldotil Ulama Dalam ruang yang Nama TVNU Gak ada ini Geng 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 Gak ada Kalau gitu Baik kan mana kita Apa TVNU nya Ya sama kan Kalau kita gak ada Itu juga jelek Pahalanya bagi dua Apalagi nanti Kalau udah di upload Terus ada yang nonton Orang nontonnya juga baik Kadang-kadang Gak ada penontonnya Juga ngapain Gak 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 Ini semua terkait Gak ada yang bisa berdiri sendiri Bikin masjid Kalau gak ada kipas angin Panas Itu berhubungan dengan Pabrik kipas angin Itu Kiai ngantuk-ngantuk gitu Terus kemudian Biar melek Ngorokok Itu kan berhubungan dengan Gudang Karam Dengan Jaring Dengan Sampurna Samsung Oke Itu tradisi khas Kiai Makanya karena Keterkaitan Apa-apa Jadi kadang Kiai itu Gak mikirin hak cipta Karena dia tidak pernah merasa Itu berdiri sendiri Keterkaitan Iya keterkaitan Iya kan Lalu kita Gak berpikir begitu Ya gak begitu lah Kamu semua gak begitu Mungkin cara berpikir itu Yang membuat Nahdlatul Ulama itu Begitu diterima Iya Makanya Nahdlatul Ulama itu Kendaraan besar Penumpangnya banyak Iya Makanya kalau jalan Jangan lupa penumpangnya Kenapa NU Mengambil sikap Itu selalu mikirkan Penumpang Rokok haram? NU enggak. Kenapa? Mikirin petani tembakau. Ya kan? Karena itu tembakau itu nanti jalannya panjang. Jual rokok haram, nanam tembakau haram, sampai cukai rokok haram. Masuk APBN haram, bangun jalan, jalannya haram. Makanya NU takut kalau lewat jalan itu nanti haram juga. Itu juga berpikir tentang jama'iyah kan? Tentang nahdiyin, tentang warga. Jadi makanya bang, yang lain bang haram. Ya mati semua nanti haram semua. Baca Quran haram. Karena percetakan Quran sebelum nyita, hutang kembang. Jadi itu kan sebenarnya pikiran-pikiran keagamaan, pikiran dinia yang selalu mempertimbangkan umat. Makanya penumpangnya banyak, makanya jalannya lambat itu. Dan namanya banyak, suka ke lagi kan biasa lah. Keluarga besar, itu biasa. Rukun-rukun juga. Orang kemarin kan ributnya luar biasa. Wah itu pasti pecah. Pasti pecah. Dia nggak tahu NU. NU suka iseng begitu. Habis itu hehehe. Biasalah. Orang gudikan bareng mondoknya. Gimana? Orang lain aja nggak paham kok ribut gitu. Aduh. Kan gitu, itu NU. Penumpangnya banyak, makanya kalau jalan pelan-pelan. Kalau kendaraan gede, jalannya cepet. Wah ngelindus apa-apa itu nanti. Ngelindus apa-apa. Nah yang lain ini kan biasanya kan kecil-kecil. Penumpangnya homogen. Ya misalnya yang tipe begini, yang rambutnya begini, yang jenggotnya sekian. Celananya model begini. Ya makanya cepet-cepet larinya. Cepat nabraan. Nguengprok gitu. Nguengprok. Yang nabra apa, nabra apa. Akhirnya nggak konsisten. Nah NU gede, udah biar begini. Orang begini banyak. NU kaya. Kayanya luar biasa. Musholahnya NU berapa kalau dihitung. Masjidnya NU. Karena NU itu cil-kecil tapi banyak. Madrosahnya banyak. Kalau yang lain kan dihitung-hitung besar gitu. Kelihatan gede. Ini Gus. Terlagi NU sudah berusia 100 tahun. 100 tahun dan penambahnya sudah banyak yang dilalui sejak 1926. Pas Pak Karno sebelum kemerdekaan. Pak Karno, Pak Harto. Dan seterusnya. Sampai sekarang. Dan NU berkembang sebesar ini diterima dengan penerimaan yang seluas ini. Kalau kira-kira ke depannya. Apa yang mesti menjadi pekerjaan besar Nahdutul Ulama. Setelah 100 tahun itu. Apa kira-kira. Ya masih sama. Masih sama. Masih sama. Kita dinianya nggak boleh dihilangkan. Cuman Wakwa Tuhanya teman-temannya itu aja yang harus diurus juga. Sholatnya nggak akan berubah deh orang NU. Puasanya. Tapi temannya ini kan berubah. Nah itu harus dipahami betul bahwa. Ya. Malakdu Biljadidil Aslah itu kan sudah. Sudah menjadi slogannya orang NU. Berarti yang prinsipil tetap dipegang. Tapi Wahwa Tuhanya itu kebaruan-kebaruan harus tetap direspon. Harus diambil. Ya harus diambil. Milenial. Jangan kan NU. Semua ini yang nggak ngambil ya. Nggak terlibat ya. Ya mati juga. Yang konvensional ini kan era-era ini. Makanya saya kadang selalu katakan. Janganlah ngributin Corona. Gitu lah. Ini seolah-olah dunia kan berhenti stuck gara-gara Corona. Nggak juga sebenarnya. Corona itu datanya udah terlambat. Udah terlambat. Udah terlambat lah. Mau mintanya cuman sosial distansi kok. Sementara manusia sudah di sosial distansi oleh teknologi menjak 10 tahun yang lalu. Oke. Ya kan? Iya ya ya. Jangan ketemu orang. Orang sudah bisa hidup tanpa ketemu orang dari semenjak 10 tahun yang lalu. Jadi kalau Corona dijadikan landasan bahwa ini sebab ini menjadi berhenti. Nggak juga. Alasan aja. Cuman Corona itu mesti dipikirin karena matiin orang. Cuman itu aja. Iya. Jadi kalau sistem dunianya tidak berhenti karena Corona. Karena Corona-nya matiin orang. Orangnya takut. Terus orangnya berhenti. Kita nggak ketemu orang itu udah hidup dari lama kan. Saya mimpi tahun 90-an tentang bagaimana tidur-tidur itu bisa tarik informasi. Nggak perlu kemading. Nggak perlu beli koran. 10 tahun yang lalu itu semuanya sudah terfasilitasi. Kita sambil gini. Kita lihat. Oh, rat. Kita nggak ketemu orang. Oke. Harus nyari. Dimana sih dia? Semenjak 10 tahun yang lalu bahkan lebih gitu. Nggak perlu nyari orang. Terpuk. Di pespul, di medsos. Sudah ketemu semua. Minta maaf sama Kiai juga. Nggak perlu dateng. Sudah semenjak 10 tahun yang lalu. Jadi teknologi ini sudah memungkinkan orang. Nanti tidak ketemu orang. Ya, jadi teknologi kesepian lah. Masa depan ini yang cerita tentang kesepian. Jadi nenek moyang kita pernah meramalkan tentang pasar yang sepi. Itu kan sekarang sudah terjadi. Pasar aja sepi apalagi orang. Mall-mall juga sebentar lagi juga selesai. Investasi yang gede-gedean. Sistem angkutan juga sudah selesai kan. Dengan sistem yang lama, konvensional. Jadi dunia baru ini sebenarnya. Nah dunia baru ini memungkinkan orang untuk melakukan perubahan-perubahan transnasional yang cepat. Revolusi-revolusi kebudayaan, revolusi perubahan fisik luar biasa. Nah ke situ NU juga harus siap. Itu bagian dari wakwat Tuhan. Wakwat Tuhan itu. Kalau prinsip-prinsipnya itu tetap. Nggak ada berubah sampai kiamat kurang 2 hari juga begitu. Dan udah dulu begitu sampai kurang 2 hari. Tahlil ya begitu. Ya sholawatannya dari begitu paling perubahan dari tiba ke simtudurur. Apa gitu aja. Nanti kalau capek dururan ya kembali ketibaan. Jadi gitu aja orang-orang itu di dunia. Sama hijab keluar kalau situasi penting. Ya kan. Kalau situasi nggak penting yang banyak dilakukan ya sholat duha. Karena pengen rizikin gitu. Sudah nggak pengen ke lain. NU nggak akan berubah. Udah gini-gini aja. Dan NU juga siap lah semuanya. Siap. Waktu yang lain punya rumah sakit, NU juga punya rumah sakit. Yang lain pergi pakai pesawat. NU juga kemarin katanya bisa beli pesawat itu di... Di Urang Bali itu. Di Bandung. Di Bandung bisa beli pesawat. Selama aja sebenarnya. Ini juga. Dulu kita hidup. Kita di emper-emper. Saya sekarang. Kita ini di hotel Bintang Duali. Eh Bintang... Bintang 7. Bintang 7. Kita ini di situ Bintang 7. Bisa aja. Hari ini tiba-tiba kita di lantai 25. Bisa aja. Di tempat Raja Salman dulu menginap. Ini kan... Biar dipikir. Orang pakai sarung itu nggak kesini. Ini sama aja. Jadi itu sambil jalan. Learning by doing. Jadi nggak usah terlalu digagas terlalu serius. Ini harus begini, harus begini. Ya itu urusannya ketua lah. Saya membersamai umat itu udah begini. Udah pernah lihatnya. Udah pernah pakai kerudung semua. Udah haji semua. Udah gitu aja. Bagaimana strategi dan perubahan. Bagaimana menyongsong milenial 1, milenial 2. Urusannya ketua. Saya pasrah deh sama ketua. Kita di instruksi apa kita ikut. Nah kecuali kita mikir kalau kita juga jadi ketua. Saya nggak akan ngomongin itu. Karena saya juga bukan ketuanya. Itu urusannya Kiyai Syed. Urusannya Gus Yahya. Urusannya yang mau-mau jadi ketua itu. Iya urusannya Roes Am, urusannya Langit. Yang selalu begini setiap hari online. Urusannya Tanfet, urusannya nyopir. Udah. Nah penumpangnya kita. Kan gitu aja. Kita ini kan penumpang. Lihat oh sopirnya masih ngasih melek. Udah jalan. Itu tuh. Ngantuk-ngantuk ya nggak apa-apa. Kan itu berarti minggok-minggok. Biasa aja. Kita kan penumpangnya doang. Sompirnya ya Tanfet. Nah pemilih PO-nya kan Roes Am. Yang pakaian kelangit ini. Yang narusin Bahasim selalu begini setiap malam itu. Yang tidak sempat mikir dunia sebenarnya. Dunia. Karena akhwat Tuhan-nya biar diurus sama. Kita-kita lah yang Tanfet-Tanfet itu. Nah kakak CNL ke depan mau seperti apa. Urusannya ketua. Yang baca pelanggan ketua. Kita kan tidur ngoroknya sampai tempat. Saya dulu inget betul. Saya dimarahi sama Mbak Fakil Langitan. Bener. Saya dimarahi sama Mbak Fakil Langitan. Dan sampai sekarang itu mebekas di sini. Kan konflik dulu. And oh. Abu Hasan. Oh enggak. Abu Hasan. Terus sempat saya nanya tentang konflik dengan. Jadi di situ Bondo. Ada Gustur sama Pak Ut. Saya nanya-nanya itu kecil kan. Bah. Bapak. 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 Pangkatmu apa? Pangkatmu apa? Ini penuhai turung. Sudah nanya tentang PBN. Ini jalani aja. Lakoni wabeng. Konek kita kan PBN. Oh enggak ngerti. Saya ini pangkatmu itu lagi penuhai turung. Kok kedurunan deh Mbak. Hengat itu. Jadi tentang kedepan. Seperti apa. Biar lulus ketua lah. Di Baksul Masailnya. Pangkat saya enggak di situ. Sisi ini aja. Membersamai umat. Ini gini. Sadaran itu. Ini penuh. Enggak usah mikirin PBN. PBN udah lah urusannya PBN. Nah baru kalau diajak mutamar. PBN baru mikirin PBN. Tapi mikirin suaranya aja. Enggak usah mikirin gagasannya. Itu biar dipikir sama PBN. Makanya ketua PBN harus pintar. Oke. Harus alim. Harus benar-benar visioner. Karena apa? Nanggung penumpang yang banyak ini. Nyopernya juga jangan bikin mabuk. Yang landai. Walaupun ngerim dada. Ya ABS lah. Jangan manual. Nah kita berharap. Jadi mutamar itu adalah perjalanan kendaraan besar ini. Hiruk pikuk wakwa tuanya. Itu harus tahu. Tapi gagasannya mau seperti apa. Karena ada komisinya nanti itu. Saya gurusi setiap hari dengan urusan masyarakat, urusan umat. Nah itu udah tidur aja kadang-kadang. Jadi ya sudah. Ada yang minta air. Didoain. Didoain. Minta saran. Disaranin. Ada yang datang. Gak punya ongkos. Ya kita kasih sangungan. Gitu. Dari dulu kan begitu kerjaan Kiai. Ada yang lapar. Udah dimasakin. Ya. Ada yang kehilangan rumah. Udah ditampung sama Kiai-nya. Dari dulu begitu. Makanya di tempat saya ya begitu itu. 24 jam orang gak pernah berhenti. Ada yang cuman tidur. Lihat saya aja katanya udah tenang. Ya sudah aku pulang lelap. Loh kok pulang lagi? Ya lihat penjenengan aja udah tenang. Katanya ya sudah. Maksudnya apa? Maksudnya apa mau lihat tenang? Ya Kiai masih sehat. Ya sudah. Nah itu. Ada yang cuman nunggu. Saya makan. Selesai makan. Diambil sisanya. Kan nih. Adian umat itu macem-macem. Tabarukan. Loh kok tabarukan? Ya Kiai kan. Kalau makan pasti Allah mabariklanah. Nah barokahnya itulah yang kita ambil. Karena doa itu dari Rasulullah. Itu ditetap aja begitu. Makanya kadang kita ini. Soan gitu. Soan-soan itu berubah? Ya kadang bukan pangkatnya mikirin. Bahaya. Over thinking kata anak sekarang. Makanya saya kemarin kan waktu ribut mutamar itu. Yang saya pikirin itu bukan mutamar. Jam ianya ini mau di ajak. Ya mau jualan. Mau apa. Itu yang saya pikirin. Untuk raja dia di bulan terang. Saya pikirkan gitu. Nah kalau sudah diputuskan. Dua tiga. Dua empat. Dua lima. Secara bulat. Ya saya mesti ikut itu. Nah saya bilang. Nyablonnya dipercepat. Nyablonnya dipercepat. Bikin benderanya dipercepat. Derek-derek sangat. Woi surah popo. Woi saanon nih. Kalau kamu masih bisa jualan sepuluh bendera. Sekarang baru ke sablon lima. Jual yang lima itu. Sudah yang penting kalian lihat. Ini loh para kiai sedang mau muktamar. Makanya jangan ribut lah. Muktamar itu. Tempatnya mau dimana terserah. Muktamirin itu kan. Prinsipnya satu. Jadi pengen ikut. Karena mati itu kan juga. Rombongan gitu loh. Jadi mereka sadar betul. Bahwa keinginan untuk sampai di akhirat itu. Bersama-sama. Karena kan ya ya Tuhan nafsu. Mutmainnah. Jadi hati-hati yang tenang. Orang-orang ini tenang bersama ulama. Dengan ikut para ulama itu tenang. Ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena apa? Ulama-nya diikuti. Habis itu masuklah ke dalam rombongan. Rombongan hamba-hambaku. Kita itu pengen jadi rombongan dari hamba-hamba itu. Walaupun makanya kol-kol kita datang. Walaupun di pojok-pojok deket got-got. Ya terima. Yang penting dianggap lagi rombongan. Kesadaran menjadi rombongan ini hadir. Ada di dalam jameah. Ada yang ikut rombongan. Ya ada khol. Pengen bawa ayamnya. Kasi ayam. Apa? Ini bagian dari rombongan. Makanya. Mutamirin itu pengen jadi rombongan aja. Bagian dari rombongan. Ngemper-ngemper juga gak apa-apa. Tapi bagian dari rombongannya ulama. Kalau ulama-nya masuk. Rombongannya pasti ikut. Nah e-traknya walaupun ngemper-ngemper. Gendol-gendol. Kesadaran berombongan. Karena masuk surga kan juga sumaron. Rombongan. Ya kan. Nah dari dunia ini mau berangkat ke sana itu. Bareng. Wahakwa Tuhan ini. Bareng. Nah iya kan. Bareng. Imam ya bersama makmumnya. Memang masuk surga sendiri-sendiri gitu. Ya enggak. Kalau masuk surga sendiri sepi di sana. Ada temennya. Kamu bisa masuk surga gimana kan? Itu guru begitu. Eh. Gimana kamu bisa masuk surga? Iya. Karena pernah beliin sendal piyai. Sendalnya dipakai ngaji. Nah. Kesadaran. Jam iya itu kesadaran pengen ikut rombongan. Fatuhuli fi'aibadi. Masuklah. Perusahaan. Ini kan belum masuk. Tapi pengen masuk. Pengen dianggap sebagai rombongan. Bagian dari rombongan. Bagian dari rombongan. Itu kan kesadaran dasar. Kenapa? Ya semuanya juga pengen. Semuanya pengen jadi rombongan. Kalau kita ditanya pengen rombongan siapa? Pengen rombongan Rasulullah. Ya semua. Kan gitu. Terus di tingkat lokal ini. Siapa? Kondekturnya. Kan gitu ada. Nah itu ada yang pengen rombongannya Muhammadiyah. Ada pengen rombongannya NU. Pengen rombongan LDI. Pengen rombongan MTA. Semua kan sesadaran pengen. Ikut rombongan. Karena pergi kembali kepada Allah. Itu rombongan. Gak sendiri-sendiri. Nabi bersama umatnya. Nabi di depan. Umatnya di belakang. Kan gitu. Ada yang berambut merah. Ada yang berambut hitam. Ada yang berambut putih. Kan gitu. Apalagi gak kenal orang dalam. Harus ikut rombongan. Makanya kan kita selalu doa pun tawasul. Karena pengen rombongan. Ilahatratin Nabi al-Mustafa. Dabdulu. Wa'ilahjamil Ambiya. Awliya. Syabdul Qadir. Baru Abba Ina. Baru Anu Qusun. Bila Ruki Pak D. Bapak TK. Jadi itu. Itu prinsip dasarnya disini. Dalam pandangan saya sebagai orang yang selalu mempersamai umat. Pengenlah melihat kiai-kiainya kapan lagi. Melihat pajak ulama-nya itu kapan lagi. Kalau gak di muktamar. Ajang silaturahmi antar pendiri. Antar santri. Melihat wajah-wajah kiainya. Oh ini kiai dari sini. Oh ini kiai dari sini. Rekaman itulah nanti akan dibawa. Bahwa matanya pernah merekam ketemu dengan kiai A, kiai B. Kumpulnya kapan? Kalau tidak di muktamar. Maka jangan terlalu ribut muktamar. Biar wajah. Wajahnya biar gak terlalu suntuk ketika dilihat oleh umat. Jadi umat itu pengen melihat saat muktamar. Maka terilek lah. Jadi urusan pencoplosan nanti. Tapi ketika dilihat oleh umat ini. Menyenangkan. Rasulullah wajahnya adalah tabasam. Wajah yang tersenyum. Bukan wajahnya Abu Jahal. Yang kaya wajahnya orang kebelet. Gitu. Umat ingin lihat. Oh sumringah. Ganteng. Bersih. Gak cuteg. Gak lelah. Gitu. Nah kalau kemudian gontok-gontok. Lelah itu nanti wajahnya kelihatan. Enggak sumring gak bisa begini. Umat ingin lihat gitu. Ia t Antaripansir aja. ya ini Banser baru hanya dari begitu iya makanya nanti Banser itu masuk surga duluan karena ngawal ngecek lokasi menarik jadi nanti hadir semua makanya lupakan lupakan makanya saya kemarin bumerang aja sampai mengucapkan keesok atau kini itu selamanya NU karena teman-temannya ini banyak di tempat saya itu hadir semua teman-temannya dari urusan apa ya ada karena wakwat Tuhan ya ada disitu maka harapan besar adalah nanti ketika jam iyah ini bikin tamar nah dijin semuanya kaum muslimin semuanya bisa melihat wajah ulamanya bersama-sama kegandengan gitu itulah harapannya maka lupakanlah sesuatu tentang apa kontestasi oke harus hadir dengan wajah yang tersenyum kepada jam iyah kepada yang selama ini saya openi lah kan saya bilangin ulama-ulama saya top loh wajahnya kan jalan-jalan sampai ketika dalam kok serem gitu jangan tersenyum oke karena pangkat saya pangkat ngurusi itu ya siap mungkin perlu ucapan anugiyai apa namanya selamat kepada muktamar kepada ya tentang terselenggaranya muktamar dan ngajak apa kepada warga nahdiin ya ke situ jadi pada para masyayikh para sesepuh saya dalam dedek dungung semuanya semuanya mendapatkan keberkahan dan muktamar NU di Lampung adalah muktamar yang dirilai Allah muktamar yang diberkati oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian obrolan santai kita dengan Gus Muafiq kita bicara tentang berbagai hal tentang Nahdlatul Ulama pada intinya tentang muktamar yang sedang akan berjalan beberapa waktu lagi tentang perjalanan Nahdlatul Ulama tentang perjalanan manusia pada intinya dan tugas para ulama yang meneruskan tugas para nabi yang berkaitan dengan awalnya hanya dengan ibadah tapi pada perjalanannya berkaitan dengan berbagai hal yang kita sebut tadi dengan kanawahwatuhah jadi yang kita sebut dengan kanawahwatuhah bagi para santri istilah kanawahwatuhah akan sangat familiar tapi bagi anda yang bukan santri itu adalah istilah yang ada sebenarnya istilah Nahhu tapi pada dasarnya kita awalnya kita cuma ngurusin ibadah tapi pada perjalanannya yang berkaitan dengan ibadah itu banyak hal maka kita harus juga ngurusin banyak hal itu harus terkait dengan banyak hal itu Nah disitulah yang membuat kita kemudian berpikir terbuka menerima perubahan tanpa meninggalkan hal-hal yang sangat prinsipil sebagai umat sebagai hamba dihadapan Allah SWT Demikian akhir dari episode kali ini kami akan undur diri terima kasih atas kebersamaan kita Wallahul Muwafiq ila komitorik maturnuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh